Halo, kali ini jagoan sewa akan kasih tau cara penggunaan mesin cotton candy hingga cara pembersihannya ya. Kabel powernya ada di sebelah kanan mesin. Kemudian kita pasang wadahnya. Pada saat memasang wadahnya, pastikan kakinya pas ya agar bisa dikunci. Selanjutnya, disini ada laci untuk menyimpan gulanya. Tapi, kalau kalian mau taruh gulanya di toples terpisah juga bisa ya. Sekarang, kita nyalakan mesinnya ya. Kemudian, bagian tengah mesinnya akan berputar seperti ini. Tombol yang sebelah kiri untuk memanaskan mesinnya. Lalu kita tinggal tunggu mesinnya panas. Sambil menunggu, kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Pertama, sendok gula. Kemudian, stick balon atau bisa juga menggunakan sumpit kayu. Untuk gula pasirnya, pilih yang tidak lembab ya gulanya agar hasilnya tidak lengket dan gula kapasnya bisa lebih mengembang. Jangan lupa juga siapkan botol atau toples berisi air matang ya. Ini untuk membasahi stick cotton candy supaya gula kapasnya lebih menempel di sticknya. Pertama, kita celupkan dulu sticknya ke dalam botol agar cotton candy-nya bisa menempel dan mempermudah proses pembuatan dan pembukusannya. Kemudian, kita ambil gula 1 sendok. Setelah mesinnya panas, kita masukkan gulanya persis di bagian tengah tungkunya ya. Kalau mesinnya sudah panas, biasanya gula linnya langsung keluar begitu gula pasirnya kita masukkan ke tungkunya. Tinggal kita putar saja seperti ini ya. Ini adalah contoh apabila stick tidak dibasahi terlebih dahulu ya. Karena sticknya kering, cotton candy-nya tidak menempel kokoh di sticknya, dan saat diputar jadi seperti ini deh. Apabila kamu ingin membuat cotton candy-nya berwarna, kamu bisa masukkan pewarna sesuai selera. Ini adalah contoh apabila menggunakan 2 tetes pewarna merk ini ya. Kalian bisa pakai pewarna makanan lain juga yang berbentuk gel ataupun bubuk. Di sini bisa kita lihat ya, warnanya cenderung pucat dan harus kita tambahkan lagi pewarnanya. Apabila kamu ingin membuat warnanya lebih kerang, ini adalah contoh apabila menggunakan pewarnanya lebih banyak ya. Di sini bisa kita lihat warnanya lebih biru dari sebelumnya ya. Kalau kalian rasa warnanya terlalu mencolok dan ingin koreksi warnanya, tinggal tambahkan gula pasir putih ya. Oh iya, karena di video ini menggunakan pewarna cair, untuk membuat cotton candy yang berwarna akan menggunakan cukup banyak ya takaran pewarnanya. Tapi kalau kalian pakai pewarna yang berbasis gel, takaran pewarna yang dibutuhkan biasanya akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di video ini. Jadi disarankan untuk tes menggunakan pewarna dengan takaran sedikit dulu ya untuk lihat hasilnya. Kalau dirasa warnanya kurang keluar, baru ditambahkan lagi pewarnanya. Ini salah satu contoh pewarna yang berbasis gel ya. Untuk pewarna cair dan gel sendiri akan berpengaruh ke hasil gula li yang kita bikin. Biasanya gula yang dicampur dengan pewarna cair dan gel ini akan menjadi lebih lembab sehingga hasil gula li yang dihasilkan juga lebih sedikit alias lebih boros gula ya. Kalian bisa menggunakan pewarna makanan yang berbentuk bubuk agar gulanya tidak terlalu lembab dan mengembangnya lebih maksimal. Kalau kalian ingin memasukkan cotton candynya ke dalam plastik seperti ini, kalian harus menyiapkan plastik dan corong. Pertama, plastiknya kalian kibaskan dulu agar dalamnya mengembang ya. Lalu, kalian masukkan corongnya ke dalam plastik seperti ini. Pastikan juga sticknya sudah kalian basahi dulu ya dengan air bersih. Kemudian, cotton candynya kita tepuk-tepuk dulu di tiap sisinya agar lebih mudah saat dimasukkan ke dalam plastik. Pastikan kondisi sarung tangan yang kalian gunakan kering dan tidak lengket ya. Cara memasukkannya seperti ini ya. Terakhir, kalian bisa mengikat bagian bawah plastiknya dengan karet atau slot tip ya. Kalau kalian menggunakan corong untuk memasukkan cotton candynya ke dalam plastik, pastikan kondisi corongnya kering dan tidak lengket ya. Karena, kondisi corong yang basah atau lengket akan membuat gula yang sudah kalian bikin menempel di corongnya seperti ini. Kalau kalian pakai gula putih tapi cotton candynya tidak terlalu mengembang juga, biasanya penyebabnya ada dua. Pertama, dari jenis gula yang digunakan. Kalau gula pasirnya putih tapi lembab, akan kurang bagus hasilnya. Kedua, penyebabnya dari kerak yang ada di bagian tungku sini. Jadi, pastikan agar bagian tungku ini dibersihkan setiap harinya setelah selesai pemakaian ya. Cara pembersihannya, kalian tinggal siapkan air panas, kemudian tuang air panas itu ke dalam tungkunya ya. Di proses ini, mesinnya tidak perlu dimatikan ya agar pembersihannya maksimal. Jika sudah, wadahnya bisa kita copot, kemudian kita bersihkan dengan air mengalir. Untuk penyewaan mesin cotton candy ini dan lebih dari 40 jenis peralatan F&B lainnya di area Jabodetabek, follow Instagram kami at jagonsewa ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!